Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Showbiz dan kabar berikut ini mengenai seseorang yang sangat berjasa untuk anak-anak di daerah pedalaman Sumatera yaitu adalah Butet Manurung yang ternyata ia terpilih menjadi inspirasi Barbie untuk dijadikan sebagai role model di tahun 2022 ini. Kita simak kabar selengkapnya berikut ini untuk Anda. Butet Manurung menjadi satu-satunya orang Indonesia yang masuk ke dalam daftar Barbie role model 2022. Sebanyak 12 perempuan dari seluruh dunia terpilih untuk masuk daftar yang dirilis dalam rangka International Women's Day yang jatuh setiap 8 Maret setiap tahunnya. Metal sebagai perusahaan induk Barbie meluncurkan tokoh Barbie yang menyoroti peran perempuan dalam masyarakat. Dan Butet Manurung bukan tanpa alasan dipilih untuk dibuatkan boneka Barbie versi dirinya. Perempuan kelahiran 1972 itu merupakan seorang aktivis pendidikan dan pendiri sekolah rimba di Jambi. Ia memiliki segudang prestasi yang tentunya mengagumkan. Ia terpilih jadi salah satu dari 12 model Barbie dan mewakili multikulturalisme di Indonesia. Aku tidak mau mengeksklud siapapun dan bidang apapun ya. Jadi selama tujuannya sejalan sama tujuan saya, ya saya setuju gitu. Karena yang saya tahu, boneka Barbie itu dulu hanya tentang perempuan sempurna gitu ya secara fisik dan nggak tahu yang lainnya. Tapi aku tenang ketika tujuannya di sini adalah mengumpulkan berbagai profesi, perempuan berbagai profesi yang dirasa berhasil atau punya impak dari bidang yang berbeda-beda. Dan saya sebetulnya merasa ya tersanjung gitu dianggap sebagai salah satu cita-cita yang dicapai, yang tidak terbatas mimpinya kayak gitu. Cara saya menggapai mimpi yang tidak biasa itu saya merasa ya mungkin ini bagus untuk menjadi salah satu contoh menginspirasi. Bukan mungkin sih, aku pikir aku bagus dan bangga ya mewakili Indonesia terutama mewakili, terutama juga karena mereka membiarkan saya, membebaskan saya untuk memakai baju apa, rambutnya mau diapain. Pokoknya semuanya terserah gitu. Dan mereka juga punya pertanyaan-pertanyaan yang saya akan jawab dalam wawancara. Semuanya benar-benar terserah saya dan nggak ada apa ya, bukan mengendorse gitu. Jadi memang ini dibuat cuma satu, bukan untuk dipasarkan, bukan yang saya dapat royalti-royalti. Mereka ada memberi donasi ke sekolah tapi tidak karena itu gitu. Terus apa lagi ya dan saya senang kalau bisa menunjukkan kebebasan pilihan pakaiannya. Saya pikir ini kesempatan untuk aku pakai batik kayak gitu, kain kayak gitu. Seperti memang aku suka pakai kalau pas di rimba gitu. Cerita tentang kipra sekolah rimba di Jambi pernah diangkat ke layar lebar dengan judul yang sama pada tahun 2013. Film ini disutradarai oleh Riri Riza dan diproduseri oleh Mira Lesmana. Film ini jelas menampilkan bagaimana peran Butet dalam mendedikasikan dan memperjuangkan pendidikan di daerah yang jauh dari pusat kota. Menjadi role model Barbie yang menyoroti peran perempuan dalam masyarakat dalam berbagai bidang membuat Butet disandingkan bersama tokoh perempuan lainnya. Seperti Shonda Rhimes dan Pat McGrath yang dikenal sebagai tokoh perempuan yang melakukan perubahan di era modern. Aku pikir dalam kapasitasnya sebagai boneka ya, dan memang targetnya perempuan gitu, perempuan kecil gitu ya, memang ini ya bagus gitu. Dan saya juga sukanya itu Barbie bukan yang pengusaha yang sukses banget gitu. Dia lebih melihat perjalanannya tokoh ini gitu, bukan yang tau-tau keren gitu, atau memang udah terkenal banget gimana gitu. Dari Indonesia kan, Bunda Panti kayak gitu ya sama berdua sama saya. Jadi, menurut saya ya bagus juga. Jadi kita mendefinisikan sendiri mimpi gitu ya, jadi yang dirintis. Saya kebetulan dari kecil emang mimpinya seperti ini, mungkin Barbie melihat itu bagus untuk menginspirasi anak-anak supaya kalau anak-anak punya cita-cita masa kecil, dan ketika beranjak dewasa dirasa, dibilang orang, itu nggak bagus, dia nggak terpengaruh gitu. Menurut saya kekuatannya di situ, biar bisa jadi diri sendiri gitu. Sosok Butet Manurung digambarkan mengenakan atasan merah dan rok hitam yang sama-sama memiliki corak batik untuk menggambarkan budaya Indonesia. Barbie Butet Manurung merepresentasikan sosok perempuan yang berani. Kongrat ya untuk Butet Manurung!